Sebagai bentuk terima kasih, Teo ngajaknya ke desa tempat ia tinggal. Katanya sih mau ditraktir makan. Hmm, asyik nih. Tapi sebelum ditraktir, harus cari bahannya dulu. Nah, yang mau kita cari itu rebung. Kalau di sini, cari rebung bambunya harus masuk ke tengah hutan. Tuh, lihat. Banyak kan punggung bambunya. Yang mau kita cari itu rebung bambu yang bentuknya kerucut seperti ini ya. Pak, ini jenis bambu api nih, Pak. Bambu hijau ya. Bambu hijau. Nah, tapi ini kenapa rebungnya kalau lebih kecil ya, Pak? Kemarau dia. Oh, kemarau. Tapi kalau nggak kemarau, besar ya? Besar dia kalau lebih kecil. Nah, tapi ini walaupun kecil, tetap bisa dimakan ya? Bisa. Oke, ini ambil ya? Iya. Tidak semua pohon bambu tumbuh tunas rebung. Jadi, nggak mudah buat mencarinya. Rebung sama seperti buah atau sayur. Ada yang segar dan ada yang busuk. Biasanya kalau rebung yang segar, teksturnya lebih keras dan warnanya putih. Sedangkan yang kurang segar, biasanya rebungnya itu teksturnya lembek dan warnanya dagingnya coklat. Nah, kalau terkenal lugut atau bulu alus yang ada di rebung ini, cepat langsung usapkan ke rambut karena nanti dia langsung hilang. Tapi setelah itu langsung cuci tangan. Nah, karena gatelnya hilang, terus rebungnya sudah dapat, kayaknya aku mau nageh janji Teo nih. Ayo Teo, kita masuk bareng ibu-ibu di desa sanggi. Nggak buatin pesawaran. Minan, kita udah nyari ini nih tadi rebungnya. Lumayan lah, dapet tiga. Nah, sekarang kita mau masak tabo rebung udang. Aduh, saya udah lapar nih. Niko lapar juga kan? Lapar nih. Ini muli-muli sikop juga lapar kan? Langsung aja kita olah yuk. Ini berarti dibersihin ini dulu ya, Minan ya. Oke, saya bersihin ya. Untuk bumbunya sih, sama saja seperti kari. Bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, jahe, dan kunyit. Kita ulek sampai benar-benar halus. Kelapa yang tadi sudah diparut tadi akan ditambahkan air. Setelah itu, kita peras untuk diambil santan kelapanya. Biar rasanya makin burih, biasanya kita memakai kelapa yang tua. Rebung yang sudah dikupas tadi, bagian di luarnya, kita potong kecil-kecil. Nah, rebung berwarna putih inilah yang bisa diolah menjadi beraneka makanan. Sekilas bentuknya mirip lobak ya. Bedanya, rebung ini teksturnya lebih keras. Potongan rebung ini kita bersihkan dan rendam dengan air matang. Setelah itu, baru deh kita rebus potongan rebungnya. Rebung memang terkenal memiliki rasa yang pahit. Tapi tenang saja, pahitnya bisa hilang kok. Ada berbagai cara untuk menghilangkan rasa pahit pada rebung. Minan, ini biar rebungnya nggak pahit dikasih apa ya? Kita kasih garam. Kasih garam. Oke, sini ya. Aku kasih garam dulu. Secukupnya saja. Satu. Dua. Udah cukup ya, Minan? Oke, kita tunggu 10 menit. Oke. Nah, kalau sudah empuk seperti ini, langsung udah diangkat. Setelah direbus, rebungnya jangan diolah dulu ya. Kita bersihkan lagi dengan air dingin. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa getah dan bulu halus yang masih menempel di rebung. Nah, sekarang nyak mau tumis bumbunya dulu ya. Yang pertama, yang ditumis itu adalah potongan bawang merah terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan bumbu halus yang sudah dihaluskan oleh Theo tadi. Biar makin perasa aromanya, tambahkan juga laos dan daun salam. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan udang yang sudah dibersihkan. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan kelapanya. Ah, panas, panas. Aduh, panas. Aduh, tiupin, tiupin, tiupin. Minan juga deh, Minan, tiupin. Ah, ada-ada aja. Aduh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, kalau udangnya sudah berubah warna menjadi lebih orange, tandanya udangnya sudah matang. Baru deh, setelah itu nyak tambahkan potongan rebung yang tadi sudah direbus tadi ya, dan cabai rawit hijau. Aduk lagi deh, hingga matang. Kalau kuah santannya sudah semakin berkurang, tandanya tabau rebung udangnya sudah masak. Langsung kita sajikan. Tabau rebung udang ini kelihatan enak banget ya anak negeri. Udang memang jarang dimasak gulai atau kari. Tapi di Lampung, udang dimasak dengan santan kelapa, dan ada tambahan rebung bambunya. Sama seperti makanan bersantan lainnya, tabau rebung udang ini rasanya gurih. Bedanya, tabau rebung ini memiliki cita rasa yang pedas dengan aroma kunyit yang menyengat. Untuk daging rebungnya sama sekali tidak pahit, rasanya mirip seperti talas, dan pas digigit, ternyata empuk anak negeri. Pas banget deh, kalau rebungnya dimakan dengan kuah gulai seperti ini. Ini rebung yang sudah tadi kita masak, dan direbus selama 10 menit, supaya rasa pahitnya berkurang. Dan ini sudah manis ya rasanya bu ya. Dan untuk hasilnya, pastinya ada hasilnya dong. Ini rendah kalori dan juga rendah lemak. Jadi kalau makan banyak-banyak nggak apa-apa nih, tapi jangan terlalu banyak ya. Dan untuk rasanya pastinya bangi nih Han. Ayo Pak, bu. Sama seperti banyak makanan yang disediakan di alam, rebung juga bisa berbahaya bagi tubuh jika diolah dengan tidak benar. Nah, oleh karena itu, rebung tadi kita olah dengan benar dan bersihkannya beberapa kali untuk menghilangkan racunnya, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nyak masih di Kabupaten Persawaran nih. Kali ini, nyak ada di desa Soekarame. Desa ini terkenal dengan kerajinan dari Dalmipah. Wajar sih, desa ini merupakan daerah pesisir dan rawah. Jadi banyak tumbuh tanaman nipah di sekitar desa ini. Nipah merupakan sejenis tanaman palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau. Rawah-rawah maupun darah pasang surut dekat tepi laut. Bentuk daunnya mirip seperti tanaman kelapa sawit. Namun, daun nipah bentuknya lebih besar dan lebih memanjang. Karena bentuknya inilah, pada zaman dahulu, daun nipah sering dibuat menjadi atap rumah. Selain bisa dijadikan atap rumah, daun nipah pun bisa dibuat menjadi beraneka kerajinan. Salah satunya, pengerajin daun nipah yang masih eksis di desa Soekarame ini, yaitu Nenek Martiah. Kebetulan, nyak sekarang lagi dibantu Nenek Martiah membek mencari daun nipah. Sekarang gilirannya untuk ngambil batang nipahnya dan nanti kita akan buat jadi kerajinan yang cantik. Nya ambil dulu ya. Daun nipah sendiri berasal dari tubuhan bertinis palam yang cukup banyak tumbuh di daerah pesisir Lampung. Untung tanaman nipahnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak perlu memanjat ya. Yang kita butuhkan hanya daunnya saja. Daun nipah yang biasa dijadikan kerajinan itu daun yang tidak terlalu muda atau tua. Daun yang hijau dan teksturnya agak keras yang bisa dibuat menjadi kerajinan. Minan, ini udah ngambil nih nipahnya. Mudah juga ya ngambilnya ya. Tapi ini bener gak ini daunnya? Bener, bener. Bener, gak terlalu muda, gak terlalu tua. Ini sedeng kayak gini. Wah, kayak saya itu mah. Iya, betul. Daun nipah ini berbentuknya mirip seperti daun pandan. Bedanya, daun nipah ini teksturnya agak keras dan kasar. Karena kelebihan inilah, daun nipah lebih awet dijadikan kerajinan maupun atap rumah. Anak negeri, sekilas ini mirip dengan daun kelapa. Dan pohonnya juga mirip dengan kelapa sawit yang masih muda. Dan uniknya, nipah ini tidak hanya bisa dibuat kerajinan, tapi buahnya juga sangat bermanfaat dan bisa dimakan. Tidak hanya buah dan daunnya, tapi batangnya juga bisa diolah. Keren kan? Tinggal kita kumpulkan deh. Wah, ternyata banyak juga nih daun nipahnya. Kayaknya sudah cukup nih. Ayo, Minan. Mong, ayo, kita bawa Mong. Daun nipah ini dapat kita olah menjadi beberapa macam kerajinan. Nah, kalau di desa Sukarame ini, daun nipah biasanya dibuat menjadi topi. Dulunya di desa ini, banyak pengerajin daun nipah. Namun karena sepi itu minat, jadinya banyak yang tidak lagi mau jadi pengerajin daun nipah. Boleh dibilang, di desa Sukarame ini sudah jarang ditemukan kerajinan dari daun nipah. Tapi untungnya, masih ada yang setia membuat kerajinan nipah. Daun nipah yang didapat tidak memiliki panjang yang sama. Nah, tahap awal membuat kerajinan daun nipah ini yaitu, memilih daun nipah yang memiliki panjang yang sama. Daun nipah yang panjang inilah yang bisa dibuat menjadi topi dari daun nipah. Setelah dikumpulkan menjadi satu, baru deh nyapotong bagian ujung dari daun nipahnya. Daun nipah yang sudah dipotong ini, lalu dipasang pola lingkaran yang terbuat dari bambu. Untuk menempelkannya, cukup menggunakan tali rafia ya. Kalau menggunakan benang nilon dan benang pancing, bisa membuat daun nipahnya menjadi sobek dan rusak. Walaupun kelihatan gampang, ternyata susah juga loh anak negeri. Ini harus menyusun daun nipahnya agar menempel satu sama lain. Setelah membentuk seperti kerucut seperti ini, baru deh diikat bagian atasnya dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Nah, sudah kelihatan ya bentuk topinya. Tapi ini belum selesai anak negeri. Agar ikatan atasannya kuat, kita ikat dengan tali rafia yang sudah diikatkan dengan jarum paku. Ikat di bagian sisi atasnya. Nah, kalau sudah, tinggal dirapikan deh bagian atas topinya. Potong ujung daun nipahnya. Nah, sudah mau jadi nih topi dari daun nipahnya ya. Sekali, jadi kesulitan tamang mardiah dan juga pengrajin lainnya dalam membuat tudung nipah ini itu adalah yang pertama, hati-hati pada saat mengikat ini karena takutnya terkena jarumnya. Dan juga kalau hujan itu tidak akan kering ya, Mong ya. Jadi ya kalau bisa panas terus. Karena untuk menjemur ini itu kurang lebih 2 hari ya. Begitu anak negeri. Mong, lanjut lagi Mong. Saya rapin ini Mong ya. Eits, belum selesai ya. Biar topi nipahnya makin cantik, kita tambahkan kuarna pada topi daun nipahnya. Untuk kuarnanya, biasanya menggunakan kuarna tekstil maupun kuarna pakaian. Kalau tidak mau diwarnain, bisa sahaja kok. Pokoknya selera kalian sahaja ya. Mong, haduh beres ini. Nah, sudah. Jemur di, Pak. Jemur di, keren. Nah, ayo kita jemur yuk. Ayo. Proses terakhir yang paling penting adalah proses penjemuran. Proses ini menentukan ketahanan dan awetan topi dari daun nipah ini. Biasanya sih memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Tergantung cuacanya juga. Nah, setelah 3 hari dan daun nipahnya sudah kering dan keras, tandanya topi daun nipah ini siap untuk dijual. Wah, penasaran. Langsungnya pakai deh. Gimana? Keren kan? Topi daun nipahnya ini biasanya digunakan para petani ketika pergi ke ladang maupun ke sawah. Harganya pun murah anak negeri. Hanya 15 ribu rupiah. Daun nipah bisa dijadikan kerajinan dan atap rumah. Sedangkan buahnya bisa diolah menjadi masakan. Memang ya, alam selalu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih.